Halo guys, balik lagi di gosasi, gosip sana sini yang akan membahas berita dan gosip terhangat sekitar dunia selebritis Indonesia dan internasional Tak butuh pria kaya, inilah sosok salon somi yang diinginkan ayo ting-ting Tapi sebelum melanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya Dikutip dari grid.id Kehidupan ayu ting-ting kerap menyertai perhatian terutama soal kisah asmaranya Setelah berpisah dengan NG Basko pada 2014, ia memang belum menikah lagi Ayu pun sempat digosipkan dengan beberapa pria Seperti Syair Shek, Ivan Gunawan, dan Didi Riyadi Namun belum ada kabar bahagia dari sang biduan Dari Didi Riyadi hingga Ivan Gunawan nampaknya mundur teratur untuk mendekati ayu ting-ting Seperti harapan fans ayu ting-ting, nampaknya sangat mengharapkan sosok pendamping hidup Dalam kesempatan ngobrol bersama Melanie Ricardo, dalam kanal youtube Melanie Ricardo Ayu ting-ting mengungkap fakta soal salon suaminya Ibu satu anak ini mengaku, tak masalah memiliki suami yang penghasilannya lebih rendah darinya Kepada Melanie Ricardo, ayu ting-ting hanya ingin suaminya kelak bertanggung jawab pada keluarganya Pengen dapat laki yang sama bisa nikulah, tanya Melanie Ricardo Kata ayu ting-ting, ia tidak mengutamakan materi dalam melihat seorang laki Buat gue materi bukan segaranya, jawab ayu ting-ting Gak masalah, kalau buat gue ya, yang penting dia punya kerjaan, bisa nyidupin anak gue, ucap ayu ting-ting Pasalnya, ayu ting-ting tidak ingin pria yang nanti menikahinya cuma numpang hidup Dia bertanggung jawab, dia benar-benar ingin memenuhi kebutuhan anak-anak, terutama anak harus sekolah, makan Kalau kebutuhan gue mah, gue mah orangnya paling nyantai deh, ujar ayu ting-ting Kemudian, ibu dari Bikius Kumaira Razak ini menegaskan maksud dari harus bertanggung jawab Bukan karena menikah sama gue, mengandalkan gue, jangan mengandalkan gue Gue usahaya jadi laki-laki yang benar-benar bisa tanggung jawab mimpin gue sama anak-anak Tutur ayu ting-ting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!